Intro Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Di video kali ini, ini deket banget dari rumah aku ya guys Ini ada di Jalan Sukamenak Namanya Sukamenak Merpati guys Nah di depan sini, itu udah melihat banyak banget burung-burung Merpati Dan tadi juga sebenernya aku sempet masuk ke dalam Ada kandangnya lagi, yang bener-bener burung-burung juaranya Bahkan banyak banget burung di sana Ini deket banget sama rumah aku Tapi kokoh yang punya pemalu Jadi gak mau masuk ke frame, tapi gak apa-apa ya Buat temen-temen juga yang mau, ini alamatnya ada gak disitu ya Nanti kita tulis aja deh alamatnya di bawah sini guys Di depan kita sudah ada Merpati-Merpati Yang memang ini ada di kandang-kandang kayak gitu Aku tuh suka lihat, ada yang dijemur gitu loh deket rumah Tapi tadi waktu kita masuk ke dalam lebih parah lagi sih, banyak banget Aku jujur gak bisa membahas guys Dan ini kita lagi nunggu yang jokinya datang ke sini Karena yang ngejoki yang di sini tuh lebih ngerti katanya ya Sebenernya kokohnya juga ngerti banget, cuma pemalu aja gitu kan Supaya kita lebih banyak hal-hal yang bisa kita gali di sini guys Kayak gitu, yaudah deh Jadi kita sekarang mau nunggu aja dulu si Akang yang jokinya Nanti kita bakal videoin lagi Dan kita bakal coba banget masuk ke dalam Lihat burung-burung yang bagusnya guys Oke Oke guys, kita sekarang udah di kandang yang Ini isinya yang balap-balap, yang lain-lain Yang suka dilatih Bersama dengan Kang Adul juga di sini Baru pulang habis ngelatih ya Kang? Iya, baru pulang dari Peris Enggak, aku gak tau itu di dalam Kenapa kan untuk kaman-kaman kita main ke Tanahaya Sama Kang Adi juga di sini Habis ngelatih dari Peris Lagi ngasih makan ya Kang ini ya Lagi ngasih makan guys, baru pulang banget Ini berarti ini baru selesai latihan nih mereka nih? Iya, baru selesai latihan Seminggu bisa berapa kali sih latihan kayak gitu? Biasanya dari hari Rabu sampai Senin Oh tiap hari itu tuh ya? Enggak, ngangrem nanti satu minggu Kiringan satu minggu gitu Ada istirahatnya Harusnya bingung Udah apalun ya Aku mah ngeliatnya tuh ya sesama aja gitu loh semuanya tuh Cuma udah apal ini pasangannya yang mana Ini kalau misalnya ada yang pasangannya kabur nih Kang Si betinanya, itu bisa ganti pasangan gak sih dia? Oh bisa Bisa, bisa diganti Langsung diganti aja kayak gitu? Soalnya di rumah ada sih? Iya, paling berapa hari lah suruh Oh disuruh jomblo lu sebentar? Iya Abis itu nanti langsung diganti atau diperkenalan dulu Dimandiin bareng-bareng dulu, dijemur bareng dulu gitu atau gimana? Biasanya gampang sih buat gantiin mah gitu Oh gampang ya? Cuma paling ngudaknya ngudak jadwal Kejar jadwal Kalau jadwal sekarang ini nya lepas Nanti jadwal nanti dikasih jodoh betina barunya gitu Oh satu jadwal berapa hari berarti? Satu minggu ya selang Oh seminggu Oh berarti nunggu seminggu lah ya guys Udah lama kan ngejoki kan berarti ngejokinya? Disini mah baru 2 bulan Kalau misalnya di yang lain waktunya udah Makan di ASK Kalau misalnya sejauh ini gitu udah berapa lama ngejoki? Maksudnya main merpati deh Dari kecil Dari kecil ya Makan dulu mah dari sendiri Sekarang mah Bukerja Maksudnya mah kerja juga ya? Iya Masukin nih Sambil masuk-masukin Sambil kasih makan Sambil kita ngobrol-ngobrol aja guys disini ya Aku nanti mau lihat sih Kang Yang bagus tuh yang kayak gimana gitu loh Maksudnya kan tadi tuh kata kokohnya Kalau disini kan gak main terah ya Tapi main anak Tommy itu apa namanya? Istilahnya? Lupa deh aku tuh ya Apa tadi kata kokohnya ya guys? Itu emang darahan juga ada sih gitu Yang terah juga ada disini? Yang terah iya Nah seperti ini kan gurung ini nih Ini apa nih Danny? Ini silangko nih Silangko Ya lumayan lah kalau udah turun Kalau udah turun bagus ya Kalau disini mah gak bisa ngeliat Gimana bagus Enggaknya gak bisa keliatan disini ya Di lapang gak itu mah ya? Terus di lapang Karena kapan-kapan kita ke lapang Atau kan ntar ke lo Itulah ikutlah saya Oh besok Kayu atau besok yuk Besok bisa disana di Ikut tuh ya saya Nanti saya minta WA nya ya Saya tadi udah ngomong ke si kokohnya Di sana aja dua lomba Lomba Berarti lombanya hari Sabtu Mingi Totalan 20 Jadi kalau misalnya sebelum lomba tuh Dilatihnya juga disana udah tuh ya? Iya Dari Rabu, Rabu, Kamis, Jumat Nah Sabtunya mulai lomba Gua tuh tadi baru liat si ini Si Blackstone Oh Blackstone sih Iya Pokoknya tadi liatin Blackstone Oke saya masukin dulu ya Masih ada lagi nih Tadi tuh katanya ada yang ilang Iya yang ilang Jadi ada alap-alap gitu Oh lagi latihan juga suka ada yang kayak gitu-gitu ya? Iya padahal udah Alap-alap tuh yang kayak buruk orang itu bukan? Itu kan kecil? Iya itu kan ganas alap-alap mah Dimakan atau gimana? Dikejar? Iya kan merpati mah suka takut Kalau liat alap-alap Dikejar pas dikejar dia langsung ini Langsung belok gitu Langsung pergi aja Udah kesini burung gue Disini alap-alap Langsung balik Takut gitu Burung merpati Biasanya kalau udah kayak gitu gimana tuh? Yalah tergantung ini sih Tergantung ke beruntungan juga ya? Tapi suka aja balik lagi juga suka ada gitu Udah dicari barusan juga ke tiap kalang itu Tapi gak ada Ada aja ya? Tergantung milik itu Tergantung milik Gimana lagi? Ujung-ujungnya memang balik lagi sih tergantung milik Ada miliknya ya bisa ketemu Terus kan kalau misalnya yang bagus tuh kayak gimana sih? Kalau kita mau milih merpati balap gitu Kalau menurut Akangnya walah Sebagai joki yang sudah beberapa tahun lah ya Kan aku mah bener-bener gak ngerti Biasanya kan suka dilihat dari sayapnya lah Apanya lah gitu Dari mana kan yang gampangnya deh Jangan ngribut-ributnya deh Buat kayak aku nih penggulannya Biasanya kan dari Dari apa? Dari bulu juga kan Dari bulunya kelihatan? Ya harus ngapas Misalnya ini bulu apa nih? Ini juga lumayan lah ya Lumayan oke lah yang ini ya Coba Harus ngapas Terus sumpitannya Sumpitan apa tuh? Yang di bawah situ ya Iya Harus dirabai itu mah ya? Iya dirabai Gimana dirabainya saya? Ininya kan gini Kenceng Mata hidung Tuh kan Mata hidung itu juga yang baru ya? Nah ini lah contohnya nah Kayak gini weh Ini kenapa nih dia nih contohnya? Oh ini kan tegep Tegep ini ya Yang ini ya? Kalau si betinanya mah bodo amat ya sebenernya Iya Kayak bukan poin pentingnya Kalau si betinanya malah si jantannya ya? Iya Kecuali kalau dikasih betina bagus kan bisa di Telornya bisa di Oh telornya jadi bagus gitu ya? Ini Telorannya bisa dipakai Oh disini Oh dikejar guys Lah udah masuk sendiri dia ya? Iya Tau sendiri kandangnya itu Lah Masuk sendiri dia guys Dikit sama diterbangin langsung ke tetangga Kenapa ya? Oh ini mah di Di umbar juga dia mah udah masuk kandang sendiri ya? Ini juga sama nih kalau ini enggak Masih belum tau kandang dia Ini disini Semega masih belum tau kandangnya nih dia nih Oh oke Ini dia kandangnya guys Jadi ada dua jenis pintu Ada pintu yang gede Ada pintu yang kecil Ini dia kemana-mana ini dia nih Tuh dia malah Sampur jagung Si betinanya tuh udah muak gitu loh Ini gitu guys Ini apa di kandangnya yang dibuka Tiba-tiba masuk lagi ke kan Kira gitu Suka ada yang lor gak Kang disini Kang? Beranak gitu Bertelor gitu disini Apa? Suka ada yang beranak yang bertelor disini Oh di kandang yang belakang Oh disana ya? Sebenernya kita udah sempet kesana sih nih guys ya Videonya tadi kita sempet kesana Itu bener-bener banyak banget Burung merupatinya kayak gini Oke ini kita lagi di kandang Burung-burung Ini kenapa ditaruh disini dia? Anakannya atau gimana? Bukan ya? Ini anakannya Wih lu kenapa ada disini? Kenapa di ikut asik disini ya? Ini tempat breedingannya berarti Beranaknya? Iya Berarti ada anaknya doang disini ya? Yang masih kecil Oh ntar kita lihat deh guys ya Dikasih makannya apa ini bro? Dikasih makannya apa ini? Jagung? Jagung Oh baras merah Oh gila 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 Dingin ya disini ya? Dikipasin sama dia guys Oh oh Bener-bener gak nyangka sumpah dekat rumah Ada tempat kayak gini cuy Ini udah lama disini Udah lama tempatnya ini Atau ya udah Baru tahu Sehari bisa habis berapa banyak kan ini? 5 kilo 5 kilo? Waduh banyak banget Waduh 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 Wah gila 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 Sehari berapa kali dikasih makan ini berarti 2 kali? Oh sekali aja ya? Oke Sumpah dingin nih Sorry deh Banyak banget loh disini Waduh 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 Langsung kayak brrrrrr Kita kena angin ya nih Lagipada sedius makan guys Mereka tuh gak takut orang sama sekali loh Kalau yang dikandangin itu kenapa Kang? Kenapa gak dilepasin dia? Dibisanya Oh Lagi beranak ya? Iya Ini mah udah 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 apa tuh? Yang lumayanin Oh yang lumayan ya? Iya Yang bagus-bagusnya berarti dimasukin Kalau ini nanti yang di display di depan tuh Yang mau dijual-jualin yang dari sini biasanya Wow guys Kalau bisa kita ngerti mah dari yang Sebanyak ini Kayaknya kita bisa nyari yang bagusnya gitu loh Rusuh pisau Lagi 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 guys Tuh 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 Ngambil sendiri dari karung Ngambil sendiri dari karung Tapi yang lucu ini sih dia Tiba-tiba tuh ikutan aja lari gitu Ikutan lari itu Ini mah berarti dia tuh gak usah dijemur Gak usah di apa ya Soalnya matahari juga udah Dari atas udah oke Ada apa aja sih? Aku penasaran deh guys Halo Oh pada ikut kesini Makanannya disitu dia pada ikut Ini juga berarti yang lumayan-lumayan Kang? Iya Anakannya mana kamu? Lihat dong Kang Anakannya kan? Penasaran lah ya? Udah agak gede Oh ada di dalemnya ya? Ada ya Oh yaudah Ada di dalemnya Ini luas banget kandangnya loh Kalau untuk cuan berdua Kandang yang bagus kayak gini Mana anaknya udah berapa gede ya? Iya Oh iya Oh itu tuh guys Anaknya tuh udah gede tuh Iya Si bulunya masih belum maksimal Tapi dia udah gede Belum bisa berenang kayaknya Belum bisa terbang kayaknya guys ya Kalau misalnya masih sekecil itu Oh Suaranya ini sedikit ya suaranya Ah suaranya Ntar kita lihat lagi yang lainnya Guys kita bakal coba kasih makan ya Ini dia makanannya ada di tangan aku guys Majuan dikit dit Ini kita kasih ya Biar jangkau guys Ya Ini dia Majuan sini Majuan sini 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 Tuh, sama si akangnya juga tadi kasih makan tuh, rusuh ya, oh gila sih, tapi ada gak sih yang gak kebagian kalau Adit nih, kalau begitu ya, tiba-tiba ikut asik sendiri dia ya, tuh guys, masih dikasih makan, oke lah jadi kayak gitu ya, ini kita iseng aja coba kasih makan, disini guys ternyata memang seriwoh itu kalau misalnya memang dia banyak, wow, dan yaudah deh kayak gitu deh ya, bisa nama kotor-kotor, iya sih bener sih, dibanding disini mah, soalnya banyak banget disana mah, disini mah tim kecil, bukan tim besar, jadi kandangnya juga jelek-jelek, kalau di tim besar kandangnya beda, pake kerami, pake opo ini, sebenernya sama aja lah, guys kasih makan ya, kalau ingin lebih banyak tau besok di kalang, disana, nanti lah kita ikut lah besok lah, penasaran saya, tuh kasih makan ya, kalau yang paling jago, yang juara terus disini, si Blackstone itu, ini pernah sih, ini pernah juara, sini si Blackstone ini, ya, itu si Diesel, eh sekarang masih bahan-bahan sih kebanyakan, ya, kalau harga pernah ditawar berapa, akangnya tau nggak, itu masih pokok ya, yang tau ya, kalau harga mana, kalau akangnya tau, saya baru 2 bulan sih disini, belum tau ya, tadi katanya sih ada yang pernah ditawar sampai 20-an katanya, ya, itu pernah ya, emang ya, yang mana tuh, si Blackstone, wah yang ini nih, yang ini, ini siapa namanya, si Diesel, nanti aku boleh lihat lebih deket nggak, kan, penasaran, tapi, akangnya memang yang megang lah, saya emang salah, takut salah, eh, burung 20 juta, megangnya masih salah, oh, harus kasih makan, guys, oh, udah, kan, udah, dia malemuk bang disitu, guys, belum, ini kayaknya dia, belum fokus, ya, biasanya, asar dikasih makannya, cuma tadi gara-gara ada tragedi, ya, si burung hilang, jadi nyari dulu ya, dia terlambat ya, pulang dari Sindang Panon kan, jam setengah satu, jauh nggak sih dari sini? lumayan, berapa jam tuh? ya sejam lah, nyampe, kalau nggak macet, lumayan, ternyata jauh juga ya? lancam menyar ke sana, oh, itu guys, ini, ini yang tadi 20, ini dia, oh, ini dia guys, kenapa tuh, bagusnya di mana tuh dia tuh? kerjanya, pas lagi di lapangnya gitu? ya, kalau lagi lombak, kalau lagi diterbangin, kalau dari bentuk anatominya dia kenapa bisa bagus tuh? si sayap gitu-gitu ya? kalau bentuknya kan kadang-kadang bisa sama gitu, oh, kalau bentuknya bisa sama sebenarnya ya? burung jelek juga kan ada yang lebih tampan, lebih bagus, tapi kerjanya nggak bagus gitu, oh, ujung-ujungnya berarti nggak bisa kita nilai di sini ya? iya, nggak bisa ngejamin, itu, ini sampe mukbang-mukbang kayak gini, oh, ini lagi dikasih makan, kelaparan, 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 ini telat, ini telat, kasih makan, tapi kasih makan, ini burung siap, yang mana sih ini, yang di mana sih dia? yang mana? oh, itu mau betina, yang di abur mau puang, mau puang, cukup tuh sampai larian di situ juga kalau yang di sebelah sana, sama juga Kang, suka dilating juga berarti yang di situ? iya, itu sama, itu mah pih ikan oh, cuma pih ikan ya, bahan-bahan berarti di sini mah ya? iya bahan, kalau yang ini mah kan udah hampir jadi lihat-lihat lah, kita ambil lihat-lihat aja guys di sini ya, ini ada nama-namanya, ini kandang kayak gini nih, tuh ada telornya di, tuh telor tuh, ditendang sumpah nggak peduli banget dia sama telornya ya, tuh ada telor tuh, dia dilihat kamera, ada telor, mau jadi salah tingkah guys, makasih nggak tuh ya telor kayak gitu ya? nggak tau deh aku juga masih nggak terlalu paham gue, ngeliat orang tuh, dia langsung dikit-dikit, bendut gitu tuh, gemuktu, makasihnya kayak gembul gitu ya? jadi kayak ayam ya dia ya? udah, 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 lanjut lagi guys, gusana guys, mampir ngeliat lagi ya? berapa kandang nggak di sini ya? kayaknya juga nggak pernah ngitung ya kan nggak? semuanya ada berapa? 38 sama 33 oh 38, 33, berarti 71, 72 kandang lah, sekandang rata-rata ada 2 burung ya? iya, berarti dikali 2W ya buat burungnya kurang lebih ya? iya, belum yang di luar, yang di luar tadi guys, gitu, jauh lebih banyak lagi, berarti itu segala-galanya kita harus lihat ke lapang nih, sedangkan aku aja jujur aja guys, ya sampai saat ini nih ya, aku bikin video belum pernah, ngeliat belum merupakan langsung di lombain, bahkan dilatih secara profesional pun belum pernah, makanya besok, setelah kita minta WA-nya si akannya WA ya, kita besok coba, kalau misalnya ada kesempatan, coba buat kesana guys, buat ikut latihannya ini mah burungnya kebanyakan hehehehe, pokoknya emang hobi sih dia mah ya? iya dia mah emang hobi sih ya? iya, masih sama 3 orang soalnya banyak banget, jadi sebenernya mah, Kang Adul berarti lebih ke penanggung jawab keseluruhan berarti ya? iya, jadi pemeliharaan ada yang ngebantuin, Kang Yadi ya yang ngebantuinnya ya? iya, Kang Yadi tapi, kayak segala-gala yang lebih ngertinya berarti Kang Adul disini guys, ciri-ciri dia sudah tahu ada yang bakal kasih makan langsung, langsung, bahkan om pasangannya aja sekarang dia udah nggak peduli guys ya? nggak peduli, masalah perut tapi inget Kang, semuanya gitu, maksudnya ini pasangan yang mana gitu, Kang inget, ini juga bagus nih ini buat besok dilombain, ini oh, ini udah dilatih buat besok dilombain ya? cari Sabtu ini ya, Sabtu Baladewa siapa namanya ini? Baladewa dia bagusnya apa tuh dia? udah, ya, tinggal nunggu rezekinya aja tinggal nunggu rezekinya aja? burungnya udah jalan sih, udah jalan, siap, siap tanding lah itu kenapa dia masuk bertiga itu, anaknya itu? bukan ini oh, itu siapa? butin ayam itu lakor, kayaknya dia, mentang-mentang dia mau turun tuh langsung yang lain bikin rencana ya, untuk menjatuhkan dia ya yang mau turun yang mana lagi Kang, selain yang itu Kang? apa? yang mau turun yang mana lagi, selain si Maladewa tadi? oh, ada 6 ada 6 ada 6, mana lagi tuh? ada Blackstone kasih Blackstone turun lagi nanti? ya, itu yang hitam, yang kelabu oh, yang si 20 itu juga mau turun lagi dia? nah, ini ini mau turun juga nih? nah, itu satu siapa namanya ini? itu Sukma yang namain sih, Akangnya berarti, Kang Adul yang namain? ya, Singko yang kasih nama oh, Singko suka kasih nama aneh-aneh dong guys kita mau lihat lagi ya yang ini ya yang nanti katanya mau turun kita lihat secara fisiknya tuh kayak gimana guys walaupun kalau secara terbang gitu-gitunya sih harus di cek di lapang aku baru-baru kan, megang aja masih suka kakakku, aku masih salah apalagi kayak gini-gini yang gak berani, aku megangnya kayak gini mas belajar oleh dulu yang dirumah lah, megang-megangnya kayak gini mas nah, ini Sukma cara ngelepeknya juga ketebak, bakal beda gitu ya? iya ini Sukma buat besok ini, si ini nih cara ngelepeknya tuh kalau misalnya yang standar gimana tuh, Kang? cara ngelepek yang standar ya tergantung burungnya sih, lihat burungnya gitu beda-beda juga tergantung karakter burungnya gitu misalnya si Sukma sama si Blackstone beda gitu cara ngelepeknya iya kan burung ada yang tinggi, ada yang 3 per 4 kalau ini apa dimaksudnya nih? ini mah, tinggi bisa gitu 3 per 4 bisa ada yang Jablai apa? Jablai kalau Jablai itu ini ring ya ring atas dari bawah itu bisa loncat gini bisa kayak motor yang namain itu siapa yang namain? gak tau emang di PMT udah begitu di namanya emang udah begitu? Jablai itu namanya sangat tidak senonoh ya namanya Jablai, ada semi oh aneh kayaknya kalau diceritain mah gak akan kebayang gak? gak harus ke lapangan ya? biar kebayang gak? gak maksudnya diceritain mah kan ada ini ada ini tapi saya jujur aja gak terlalu ngerti gak dit? gak kan? ini memang harus praktek sih oh macem-macem jenis karakter karakter burungnya itu karakternya macam-macem guys kayak gitu ya yaudah ini nanti kita bakal lihat lagi ya salah satu burung yang ada disini yang nanti mau ikut lomba si Blackstone tadi aku sih udah dikasih lihat sama kokohnya sih nanti bakal kita videoin lagi kalau misalnya emang si Asang ini udah selesai kasih makan guys guys ini ada burung yang berbeda ternyata ya ini burung apa ini kan? bluenet bluenet burung Inggris itu oh mukanya Europe ya? iya apakah dia bisa bahasa Inggris? atau dia tidak bisa bahasa Inggris? kayak adit? gak bisa bahasa Inggris oh dia dari Eropa nih guys aneh ya si paruhnya kecil ya guys biasanya kan orang bule emang mancung ya mak? kalau ini mah gak bisa dilombain kan? apa? gak bisa dilombain ini mah oh enggak itu kalah gak sih ini mah itu mah burung hias burung hias burung hias guys itu mah ya jangan dilombain guys ya bagus sih apa kita harus punya yang kayak gini ya? pengen guys nanti kita boleh ya guys yang kayak gini ya kita cari guys lucu kan kita mah gak terlalu fokus kayaknya nanti kita juga ya seenggaknya biar kita lebih niat gitu belajarnya punya lah muridnya satu mah yang yang lumayan bisa lah diajak ke lapangan yang enggak lah yang 20 juta megangnya masih belum bener terlihat lagi deh guys yang disini ya serius-serius nih ini beda kan makannya apa sama aja semuanya gini-gini aja salah sama aja ya oh ini lebih terang nih sebenarnya agak terang kalau makanannya di treatment makanan ini biasanya suka ada juga gak kan? karena dibedain kayak gitu apa sama aja sebenarnya mah? sama sih sama aja ya kan ada orang yang bilang mendingan kalian beli meara burungnya mahal gitu loh dibanding yang biasa-biasa soalnya makannya sama ini ada telur begini kenapa nih dia nih? kok di atas telurnya gak diremin? nah ini mah yang jalur sini ini hindukan semua tapi ini bakal jadi kah itu telur kayak gitu? itu teluran pertama itu oh bakal dibuang emang teluran pertama iya dibuang nanti bakal diambil sama Kang ya dibuang paling dipecahin legstone juga tuh tulisannya masih ini burung-burungnya masih dalam proses kalau yang ini masih bahanan ya? iya kan waktu ke belakang yang merawat joki beda berarti kan sebenarnya yang burung-burung masih proses ini tuh dari umbaran itu diambil yang bagusnya gitu biasanya? iya dari ternakan sana dipilih ambil sini gitu oh yang bagus-bagus yang bagus di sini gitu ya? tapi kadang-kadang kalau ada yang mau beli dijual gitu sama sih yang tuanya ya? enas banget ini deket rumah lagi ini tuh ya nanti kapan-kapan kita kesini lagi deh nanti di next video kalau misalnya memang ada kesempatan kan tadi kan kita juga udah lihat ya di sana kan yang diumbar banget tuh di sini tuh guys jadi sepi ya dia tiap pada naik semua di atas kalau misalnya nggak pada naik di atas kan tadi ya kayak tadi guys seriwoh itu kita bakal coba nih nanti di next video kita hunting burung di sini tapi dari yang umbaran kayak gini guys kira-kira kita bisa mendapatkan burung yang bagus atau enggak gitu lah siap patulah Kang? nun bisa nih Kang ya? iya iya nun ya guys ya jadi kayak gitu kali ya guys ya video aku kali ini semoga teman-teman suka ya di video kali ini kita mau ngasih lihat aja secara apa ya? nggak detail lah ya gimana sih ngeliat burung-burung yang bagus terus itu ya kalian main juga karena ini deket juga dari rumah guys mungkin di next video kita bakal ke sini lagi untuk bikin beberapa konten lagi kira-kira buat teman-teman yang ada ide bikin konten kayak gimana langsung aja tulis di kolom komentar jadi kayak gitu aja terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian bersama hewan-hewan guys oke gua pamit tapi jumpa di video selanjutnya guys bye-bye thank you guys